Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat user contoh Indonesia dimanapun berada gimana kabarnya untuk hari ini semoga di hari ini kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah di video kali ini saya akan memperbagi sebuah jam tangan Sonto Spartan trainer dikirim dari PT Pertarmina EP Zona 7 di Rebon Jawa Barat dikirim atas nama Agung Dwi Alfianto saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan anda semoga sukses selalu untuk anda sehat sekeluarga dan rezekinya tambah lancar apakah isinya langsung saja kita buka waduh untuk mikanya kena cutter ya dan untuk kelengkapannya hanya Spartan saja ya tanpa dipegali kabel charger dan untuk kerusakan yang dikonfirmasikan mati total ya Tidak ada tanda-tanda kehidupan dan saat di charge hanya panas saja ya atau anget dan kerusakan seperti ini biasanya korban perasaannya atau bergogoban fast charging ya jadi dia shot atau consulate ya biar lebih jelas kita charge memakai modul ya Nah kita charge langsung mati berarti menandakan sepatan consulate ya yang jelas untuk kerusakan seperti ini butuh sentuhan lembut ya di langsung saja kita bongkar total lalu kita cari komponen yang shot lalu kita ganti ya untuk rekan-rekan semuanya sahabat contoh user Indonesia dimanapun berada Hai perangkali ada masalah dengan semuanya tanda langsung saja komen ya di kolom komentar dan tentunya untuk konsultasi atau tanya-tanya mengenai semuanya tanda gratis ya dan tidak ada biaya dan tapi jangan lupa ya sudah terbuka untuk mesinnya ya dan baterainya agak hamil ya mungkin karena shot lalu selalu di charge ya kemudian masih awet ya dan kita lanjut ya untuk copot LCD-nya kita cek keseluruhan untuk modul musimnya ya kita cari dulu mana yang shot lalu kita ganti ya Alhamdulillah sudah ketemu ya untuk biang geraknya seperti biasa butuh sentuhan lembut ya setelah selesai kita sentuh lembut lalu kita coba charge ya menggunakan power supply dan sudah tidak shot ya Alhamdulillah menyala gambar panah ya jadi menandakan separtan sudah normal ya sudah bisa menyala dan kita lanjut kita rakit semuanya ya mudah-mudahan untuk modul GPS nya sama sensornya amannya jadi langsung bisa masuk menu ya paling menyalah gambar ada baterai kita tunggu sebentar kita tunggu sebentar dan biasanya langsung masuk menu ya bila tidak ada kendala lain kita pasang dulu untuk sensor sama modul GPS lalu baterainya ya agak susah ya agak ribet dan bersukup putus ya jadi kita harus super hati-hati ya sudah terpasang ya dan lalu kita coba charge menggunakan power power supply saja ya dan untuk yang merah positif kita negatif menyalah gambar baterai Alhamdulillah kita tunggu ya sampai baterai mampu biasanya langsung masuk menu ya Alhamdulillah akhirnya separtan sudah masuk menu ya akhirnya separtan terbangun dari tidur panjangnya dan kita copot ya untuk baterainya kita ambil untuk timah yang nempel di modul mesinnya dan lalu kita pasang lagi ya untuk soket baterai lalu kita rapikan lalu kita tes ya Alhamdulillah sudah menyalah normal kita cek baterainya di 70% ya tidak terasa sudah ngantuk sekali dan video tutorial hari ini kita akhiri sampai disini terima kasih banyak yang sudah menonton jika anda suka dengan video ini jangan lupa di like dan komen dan jika menurut anda video ini bermanfaat jangan lupa bagikan ke teman-teman anda mohon maaf bila ada salah kata saya dalam penyampaian saya galuk setiawan mohon nonton diri salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati